Intro Pengirsa Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo jatuh dari motor di Jalan Tani saat kunjungan kerja di Konawi Selatan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terjatuh saat menjejal Jalan Tani menggunakan motor menuju Desa Alebo, Kecamatan Konda Kabupaten Konawi Selatan untuk menanam sorghum minggu lalu saat berkendara dengan kecepatan sedang Menteri Pertanian terpental dari kendaraannya dan tersungkur ke tanah berumput para protokoler dan ajudan sontak berlarian untuk menolong mantan Gubernur Selatan itu akibat kecelakaan itu Syahrul Yassin Limpo mengalami luka memar di lengan kiri dan pakaiannya kotor kunjungan kerja mentan ini untuk melakukan penanaman perdana sorghum sebagai bahan makanan pengganti gandum sorghum diakini sebagai makanan alternatif kaya protein untuk menghadapi krisis sepangan global yang diperkirakan akan berdampak di Indonesia Menurut Mentan Syahrul Yassin Limpo tahap awal penanaman sorghum di Kabupaten Konawi Selatan akan menggunakan lahan seluas seribu hektare untuk mensubstitusi gandum yang selama ini kita makan banyak sekali ya hampir ya jutaan kita makan gandum perlahan-lahan gandum kalau bersoal karena kita impor ya tentu saja sorghum menjadi pengganti Menteri Pertanian mulai menggeliatkan program penanaman sorghum di sejumlah daerah sorghum merupakan jenis tanaman memiliki masa tanam 50 hari dan tanpa perlu perawatan lebih seperti tanaman padi Dari Konawi Selatan Mutarudin Ainyus memberitakan